NSHBA Season 283, Surga, Bumi, Manusia, Fana Selamat! Di masa depan, saya harus memanggil Anda instruktur Long Chen, kata Heaven Master Yun yang dengan senyum ramah. Kamu terlalu menghormati junior ini. Long Chen menerima pelat status sedikit secara emosional. Dengan ini, dia akan mendapatkan sedikit penghasilan. Akademi Cakrawala Tinggi bukanlah badan amal. Semuanya membutuhkan uang. Tanpa uang, sulit bahkan untuk mengambil satu langkah maju. Jika itu masalahnya, Anda hanya akan dapat melihat orang lain maju setiap hari saat Anda mengalami stagnasi. Seorang instruktur mendapat gaji yang layak, tetapi itu tidak terlalu bagus. Namun, seseorang dengan keterampilan tidak akan dikubur di dalam akademi. Bekerja keras, mendorong Heaven Master Yun yang setelah mengatakan itu, dia pergi. Mu Qing Yun ingin mengirimnya pergi, tetapi dia hanya mengepakkan tangannya ke arah mereka dan pergi sendiri. Menata punggungnya, Zhong Ling menghela nafas. Surga, bumi, manusia, dan fana. Heaven Master Yun yang berada di level tertinggi, dan dia masih sangat baik. Tapi ada banyak orang lain dengan posisi lebih rendah yang angkuh di jalanan seperti kepiting. Guru Akademi Cakrawala Tinggi dibagi menjadi empat tingkatan, surga, bumi, manusia, dan fana. Sekte lain juga melakukan hal yang sama. Adapun uji coba Longchen, itu hanya untuk level terendah, instruktur peringkat mortal. Tetapi bahkan level terendah pun masih memiliki penghasilan yang bagus. Selain gaji yang ditetapkan, ada juga bonus untuk mengadakan kelas tambahan dan semacamnya. Setiap bulan, Akademi hanya memiliki dua kelas untuk umum yang gratis. Jika para murid merasa bahwa mereka ingin belajar lebih banyak atau jika mereka merasa bahwa instruksi guru tertentu tidak jelas, mereka dapat membayar uang untuk guru manapun. Mereka bisa melakukannya satu lawan satu atau berkelompok. Lebih menguntungkan melakukannya dalam kelompok karena harganya dibagi di antara banyak orang. Muking Yun dan yang lainnya sering membentuk kelompok untuk menghadiri kuliah, meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Ada pun guru surga Yun yang ini, kelasnya benar-benar gratis, dan dia juga tidak berdiri di udara. Dia menjawab semua pertanyaan tanpa menahan apapun. Sangat disayangkan bahwa Heaven Master Yun yang sangat sibuk. Muking Yun dan yang lainnya hanya berhasil menghadiri dua pelajarannya, tetapi setiap pelajaran selalu sangat bermanfaat bagi mereka. Tidak ada cara bagi instruktur lain untuk membandingkannya dengan dia. Dia dicintai oleh semua orang di Akademi. Melihat tingkah lakunya dan kemudian membandingkannya dengan instruktur lain, Zhong Ling menghela nafas. Long Chen dengan acu tak acu berkata, sebuah botol penuh tidak mengeluarkan suara saat bergetar, tetapi yang setengah kosong membuat banyak suara. Semakin banyak pembelajaran yang dimiliki seseorang, semakin mereka merasa ingin belajar. Tekuk gandum dewasa. Hanya gandum kering yang berdiri tegak seolah-olah takut orang lain tidak akan melihatnya. Keberuntungannya lumayan hari ini karena dia bertemu dengan Lei Xiao dan Heaven Master Yun Yang. Dia mengira dia tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada ahli sejati di Akademi Cakrawala Tinggi sekarang. Tapi peringkat akademi yang lebih rendah benar-benar berantakan. Bagaimana mungkin para petinggi tidak melakukan apa-apa? Kakak ketiga, kata-katamu diucapkan dengan sangat baik. Saya suka perbandingannya. Anda juga harus menjadi seseorang dengan pembelajaran yang hebat, kata Zhong Xiu. Kedua saudara perempuan ini sangat murni dan tidak terkendali, bahkan memanggil saudara ketiga Long Chen dengan sangat alami. Mereka memandangnya dengan pemujaan di mata mereka. Itu karena usia muda Long Chen dikombinasikan dengan kehebatannya yang menakutkan dalam pertempuran dan cara bicaranya. Meski pakaiannya compang kemping dan terlihat lusuh, hal itu tidak menyembunyikan semangat kepahlawanannya. Penatua petir surgawi memanggilnya saudara pada pandangan pertama, dan bahkan guru surga Yun yang memandang Long Chen dengan baik. Itu jelas menunjukkan bahwa Long Chen layak untuk mereka hormati. Selama bertahun-tahun berkultivasi, mereka belum pernah melihat seseorang mencapai level ini. Kakak Long, selamat telah dipromosikan. Masih ada banyak waktu, jadi maukah kamu merayakannya bersama kami? Tanya Mu King Yun. Dia senang telah menjalin hubungan dengan Long Chen. Mempertimbangkan bagaimana Divine Lightning Elder dan Heaven Master Yun yang memandangnya, prospek masa depannya tidak terbatas. Saya baru saja memasuki dunia abadi dan tidak punya uang. Meminta Anda membayar untuk saya akan memalukan, kata Long Chen tanpa daya. Di benua surga bela diri, dia telah mencapai titik tidak lagi membutuhkan uang. Namun, sekarang dia baru saja naik, sepertinya dia telah dipukuli kembali ke awal perjalanannya. Tidak memiliki uang benar-benar menyakitkan. Mu King Yun tersenyum. Sebelum dia bisa berbicara, Zhong Xiu terkikik. Tidak apa-apa. Anda akan menjadi instruktur. Jika Anda merasa malu, Anda bisa mengajari kami lebih banyak lagi. Dengan begitu, Anda tidak akan berhutang apapun kepada kami. Petik 2 Zhong Xiu, bagaimana kamu bisa melakukan transaksi untuk masalah seperti itu? Mampu bertemu saudara Long dan berteman dengannya sudah cukup untuk merayakan makan malam. Saudara Long, tolong jangan terlalu memikirkannya. Kalau tidak, itu akan membuat kami merasa tidak enak, kata Mu King Yun. Dengan betapa antusiasnya dia, Long Chen merasa tidak enak menolak. Itu akan membuatnya tampak tidak masuk akal. Oleh karena itu, melihat dia setuju, mereka bersorak, terutama Zhong Ling dan Zhong Xiu. Mu King Lin menggelengkan kepalanya sedikit melihat mereka. Ekspresi yang agak tak berdaya muncul di wajahnya. Setelah itu, mereka berjalan keluar dari ruang sidang, dan Mu King Yun memimpin. Mereka kemudian pergi ke tempat di mana binatang-binatang abadi yang terbang disediakan bagi para murid untuk bergerak. Tunggangan terbang ini berukuran kecil, biasanya hanya untuk satu atau dua orang sekaligus. Di dalam akademi, semakin rendah basis kultifasi Anda, semakin banyak masalah yang harus Anda lalui. Mungkin ini adalah motivasi bagi para murid untuk fokus pada kultifasi. Semakin tinggi basis kultifasi mereka, semakin banyak manfaat yang mereka dapatkan. Pada akhirnya, Long Chen berakhir di gunung yang sama dengan Mu King Yun. Dia merasa agak canggung karena dia melihat Zhong Ling dan Zhong Xiu tersenyum main-main. Namun, Mu King Yun sangat santai. Dia duduk lebih dulu, jadi Long Chen secara alami hanya bisa menebalkan wajahnya dan duduk bersamanya. Binatang abadi mulai terbang, membentuk garis. Long Chen tidak berbicara di jalan dan hanya menatap hutan kuno tempat mereka terbang. Dengan Long Chen tidak berbicara, Mu King Yun juga merasa sedikit canggung. Mereka berdua hanya duduk diam di sana. Pada akhirnya, Mu King Yun yang berbicara lebih dulu. Saudara Long, saya memiliki satu hal yang saya tidak mengerti. Pil Institute menawarkan murid-muridnya manfaat terbaik. Mengapa Anda datang ke Institut Dewa untuk menjadi guru? Bukankah karena guru idiot itu yang membuatku kehilangan keuntungan awalku? Dia sebenarnya ingin menggunakan saya sebagai contoh dari apa yang tidak boleh dilakukan, mencoba mempermalukan saya di depan semua orang. Setelah itu, saya baru saja menamparnya ke dinding begitu keras sehingga dia tidak bisa keluar. Menyebutkan masalah ini saja membuat Long Chen marah. Dia benar-benar merasa sulit untuk melihat seseorang yang sampah di alkimia memberinya petunjuk tentang itu. Jika dia sedikit lebih marah pada saat itu, dia mungkin akan membunuh si idiot itu. Mu King Yun tidak bisa menahan tawa. Ekspresi dan gerak tubuh yang digunakan Long Chen saat menceritakan kisahnya terlalu lucu. Bahkan dia digoda hingga tertawa. Suara tawanya menyenangkan untuk didengar, tetapi tawa ini membuat Long Chen merasa sedikit malu. Jangan salah paham, aku tidak menertawakanmu. Caramu berbicara sangat menarik, kata Mu King Yun dengan gembira. Hati-hati. Long Chen tiba-tiba berteriak dan meraih Mu King Yun. Setelah itu, mereka berdua terbang dari punggung binatang abadi itu. Mereka baru saja jatuh dari binatang itu ketika sosok raksasa muncul dan menabrak binatang abadi. Binatang itu berteriak dan jatuh dari langit. Bab 2822 siapa yang lebih kejam? Itu adalah kapal terbang raksasa. Karena gunung menghalangi pandangan mereka dan kecepatannya yang ekstrim, tidak ada waktu untuk bereaksi sebelum menabrak mereka. Jika bukan karena Long Chen, mereka akan dipukul bersama dengan binatang abadi. Meskipun tidak terlalu serius sehingga mereka akan mati karena benturan, akan sulit untuk menghindari cedera. Pada saat ini, ekspresi Long Chen menjadi gelap, dan niat membunuh muncul di matanya. Sudut dari mana kapal terbang ini keluar, itu jelas mencoba untuk memukul mereka. Tanpa binatang abadi yang terbang, mereka berdua jatuh dari langit. Karena mereka belum menyalakan api surgawi mereka, tidak mungkin mereka melayang di udara. Tepat pada saat itu, binatang terbang lain terbang dan menangkap mereka. Zhong Ling dan Zhong Siu yang kebetulan paling dekat dengan mereka. Binatang terbang itu tidak cukup besar untuk membawa mereka berempat, tapi setidaknya cukup kuat sehingga tidak jatuh bahkan dengan beban tambahan. Betapa penuh kebencian, itu adalah perahu terbang berburu mereka. Juga, ini bukan salah satu jalur resmi untuk kapal terbang. Mereka mencoba memukul kita. Zhong Ling dan Zhong Siu dipenuhi amarah. Mu Qingyun juga menatap kapal terbang dengan muram. Melihatnya, dia tahu mana yang berada di balik ini. Perahu terbang itu melambat setelah menabrak mereka. Kemudian perlahan maju seolah mencoba memamerkan kekuatan bela dirinya. Apakah kamu punya senjata berat? Tanya Long Chen tiba-tiba. Apa? Saya memiliki tongkat yang berat, jawab Mu Qingyun dengan terkejut. Berikan padaku. Tapi binatang terbang itu tidak bisa menahannya. Jika mereka mengeluarkan senjata berat seperti itu pada binatang abadi, itu akan langsung jatuh dengan mereka di atasnya. Tidak apa-apa. Buang? Kata Long Chen. Mu Qingyun tidak tahu apa yang ingin dilakukan Long Chen. Namun, dia masih membentuk segel tangan dan memanggil tongkat perunggu. Begitu muncul, Long Chen melemparkannya ke ruang kekacauan utama. Dia sangat cepat, menyimpannya sebelum itu mempengaruhi binatang abadi. Kejar mereka, kata Long Chen kepada Zhongling. Kami tidak bisa mengejar mereka. Juga, Zhongling ragu-ragu. Apa yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka mengejar? Mereka akan mengundang masalah bagi diri mereka sendiri. Dengarkan aku. Jika saya tidak membuat mereka berdarah sedikit hari ini, mereka tidak akan tahu bahwa saya tidak diprovokasi, kata Long Chen dengan muram. Ada benar-benar banyak orang yang ingin mati. Jika dia tidak membuat mereka sedikit menahan diri, dia harus terus-menerus berurusan dengan mereka di akademi. Kapan dia punya waktu untuk meningkatkan kekuatannya sendiri? Baik, Zhongling tampaknya memercayai Long Chen dan mengirim binatang abadi itu terbang. Perahu terbang itu melambat, membiarkannya mengejar. Seolah-olah mereka mengejek Long Chen dan yang lainnya, yang selanjutnya membuktikan bahwa mereka telah memukul mereka dengan sengaja. Kakak ketiga, itu tidak bagus. Sebuah kapal terbang sepuluh kali lebih cepat dari kita. Kami tidak bisa mengejar. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya menjaga jarak tertentu satu sama lain. Kapal terbang itu sesekali mempercepat dan memperlambat, mempermainkan mereka. Tidak apa-apa, terus saja mengejar. Serahkan sisanya padaku, kata Long Chen. Sebuah pedang kemudian muncul di tangannya. Long Chen menjentikkan pedang. Setelah itu, dia memegang pecahan enam inci dan perlahan berdiri. Membungkuk, dia seperti macan tutul yang mengincar mangsanya untuk mencari celah. Konsentrasi dan tatapan tajam itu mengguncang hati Muking Yun dan yang lainnya. Long Chen saat ini tampaknya telah kembali ke keadaannya yang dingin dan menakutkan. Sekarang, ketika kapal terbang sekali lagi melambat untuk mengejek mereka dan jarak di antara mereka semakin dekat, Long Chen tiba-tiba menginjak. Binatang abadi itu jatuh ratusan meter, menyebabkan Zhong Ling dan Zhong Siu berteriak. Long Chen menembak. Long Chen kemudian melemparkan pecahan pedang ke udara saat dia melompat, dan saat itu di udara, kakinya menginjaknya. Menggunakannya sebagai langkah lain, dia melompat lebih jauh. Sementara pecahan pedang menabrak tanah seperti meteor, Long Chen dengan anggun melayang ke langit. Long Chen kemudian mencapai kapal terbang. Pada saat itu, tongkat perunggumu Muking Yun muncul. Dengan raungan gemuruh, Long Chen menabrakkan tongkat ke bagian belakang kapal terbang. Ada ventilasi raksasa di sana dengan rune yang berkedip-kedip, dan itu adalah hub pusat yang memberi tenaga penggerak kapal terbang. Akibatnya, dengan suara ledakan, bagian belakang kapal terbang meledak dan Long Chen berdarah oleh dampaknya. Dengan dukungan yuan spiritualnya, serangan balik mengirimnya terbang kembali. Tepat pada saat itu, Zhong Ling menangkapnya saat dia jatuh, setelah mengendalikan binatang abadi untuk terbang. Long Chen kemudian meraih tangannya dan menstabilkan dirinya di punggung binatang abadi itu. Kerjasama mereka sangat baik. Formasi kapal terbang itu tampaknya di luar kendali. Itu kemudian berputar di udara sampai menabrak gunung. Surga, tidak mungkin. Zhong Ling dan Zhong Xi'u menutupi mata mereka. Ledakan. Perahu terbang menabrak gunung, mengirimkan potongan-potongan terbang ke segala arah. Tidak diketahui apakah orang-orang di dalamnya hidup atau mati. Pada saat ini, ekspresi Mu Qingyun sedikit berubah. Long Chen benar-benar kejam. Kapal terbang itu berisi regu berburu, dan ada ribuan murid di dalamnya. Jika mereka mati begitu saja, Long Chen akan membawa bencana besar ke dirinya sendiri. Namun, ketika dia menatapnya, dia melihat bahwa ekspresinya benar-benar tenang seolah-olah ini adalah masalah yang sama sekali tidak penting. Ayo pergi. Aku mulai lapar. Kami harus menggunakan sedikit energi barusan, jadi kami perlu makan lebih banyak untuk menebusnya. Jantung Long Chen berdetak terlalu cepat. Tanpa dukungan Yuan spiritualnya, dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan barusan. Ki Abadi telah mengalir ke tubuhnya, membebaninya. Ini karena Ki Fananya masih terlalu padat. Dia harus memikirkan cara untuk bergegas dan mengusirnya, atau perasaan tidak bisa menggunakan kekuatannya ini akan membuatnya gila. Bagaimana dia akan melawan orang lain seperti ini? Haruskah kita pergi melihatnya? Tanya Mu King Yun dengan gelisah. Jika ada orang yang terluka parah, mereka masih bisa menyelamatkan mereka jika mereka pergi sekarang. Jika banyak orang mati, itu akan merepotkan. Tidak ada yang bisa dilihat. Keberuntungan mereka tidak buruk. Gunung itu sangat terkikis oleh angin. Gunung itu mungkin runtuh, tetapi itu hanya berfungsi sebagai bantalan. Mereka tidak akan mati. Paling-paling, mereka akan mengalami patah tulang. Sial! Jika mereka menabrak tebing tetangga, maka semua tulang mereka akan terkoyak. Betapa menyesalnya, Long Chen menggelengkan kepalanya. Mendengar kata-katanya, Mu King Yun merasa kedinginan. Kekejaman ini mengguncangnya. Long Chen sebenarnya ingin mereka semua mati. Dia punya nyali. Namun, kata-katanya juga membuatnya santai. Dia mengingat adegan yang tepat dari kapal terbang yang menabrak gunung, dan sepertinya dia benar. Gunung ini tidak terlalu kuat, jadi seharusnya tidak terlalu buruk bagi orang-orang di dalamnya. Dia kemudian memimpin semua orang di jalan asli mereka. Hal ini membuat penyembahan di mata Zhong Ling dan Zhong Siu tumbuh. Cara Long Chen menggunakan pedang patah untuk mencapai kapal terbang khususnya membuat mereka takjub, dan mereka benar-benar ingin belajar darinya. Saat kedua saudara perempuan ini berbicara, binatang buas abadi turun ke tujuan mereka. Adapun binatang abadi yang hilang, dia melaporkannya kepada penjaga di sana. Selain itu, masalah ini pasti tidak akan berakhir di sini. Mereka pasti harus menghadapi pengadilan lagi, tapi dia sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Mu King Yun kemudian memimpin jalan ke sebuah gedung kuno yang tinggi. Begitu mereka masuk, gelombang aroma menyapu mereka, dan perut Long Chen langsung mulai mengerutu, menyebabkan para saudari tertawa. Perut Broter Long lapar. Ayo cepat. Mu King Yun tersenyum. Meskipun dia tidak terlalu akrab dengan Long Chen, karakter jujurnya yang normal membuat orang lain sangat nyaman. Mereka tidak perlu menahan diri saat bersamanya. Long Chen baru saja melangkah ke lantai dua ketika seringai terdengar. Betapa mengecewakan. Apakah pavilion kelesatan berharga mengizinkan siapa saja untuk masuk? Petik 2. Long Chen terkejut karena suara itu agak familiar. Dia kemudian melihat sekeliling dan terkejut. Bagaimana orang ini akhirnya muncul di sini? Bab 2823 musuh lama bertemu sekali lagi. Orang ini adalah seseorang yang Long Chen kenal. Dia adalah orang pertama yang merasa perlu melaporkan nama mereka sendiri setelah Long Chen memasuki dunia abadi. Pan Ming Kiong. Ketika Long Chen meminta seorang wanita dalam antrean untuk beberapa informasi, dia merasa kasihan padanya dan tidak hanya menjawabnya tetapi juga bersedia meminjamkan biaya pendaftaran kepadanya. Pan Ming Kiong merasa kesal dengan ini karena suatu alasan. Tidak diketahui apakah dia cemburu dengan penampilan Long Chen atau hanya memandang rendah orang-orang dari dunia bawah. Karena mulutnya yang tidak bersih, Long Chen memutuskan untuk menamparnya untuk membersihkannya. Setelah itu, keduanya didiskualifikasi, dan Long Chen menemukan cara berbeda untuk memasuki akademi. Adapun orang ini, dia melakukan hal yang sama. Pan Ming Kiong telah mengatakan bahwa dia memiliki kakak laki-laki di akademi yang berada di peringkat surgawi. Namun, kedua murid penegak hukum itu tidak peduli dan masih mengusirnya. Melihatnya dalam jubah murid dan minum dengan beberapa orang lain, Long Chen melihat bahwa dia masih memiliki penampilan arogan sebelumnya. Cara dia melihat ke bawah hidungnya pada orang-orang tidak berubah sedikitpun. Pada saat ini, dia sedang melihat seorang wanita di sudut. Dia mengenakan jubah biasa dan tidak memiliki aura yang kuat. Dia diam-diam memakan semangkuk makanannya dengan kepala tertunduk. Sementara semua orang sedang makan makanan mewah, dia bersembunyi di sudut makan sesuatu. Itu memang tampak agak buruk. Long Chen menatapnya dan terkejut melihat benjolan di perutnya. Dia benar-benar. Begitu Pan Ming Kiong berbicara, dia tersipu. Dia ingin pergi, tetapi dia belum selesai makan, jadi dia ragu-ragu. Dengan bakat seperti itu, akan lebih baik untuk meninggalkan akademi daripada mempermalukan dirimu sendiri di sini. Dengan bakat Anda sendiri yang kurang, apakah Anda berharap anak Anda berjuang untuk Anda? Pernahkah Anda mendengar bahwa naga melahirkan naga, burung phoenix melahirkan burung phoenix? Anak tikus hanya bisa menggali lubang. Apakah Anda tidak menyadari bahwa tata kerama meja Anda menjijikan untuk disaksikan orang lain? Apa yang kamu tunggu? Cepat dan enyahlah. Kamu sama menjijikannya dengan tikus-tikus dari dunia bawah itu, ejek Pan Ming Kiong. Wanita itu gemetar karena marah dan tidak bisa menahan air matanya. Namun, dia masih berdiri dan bersiap untuk pergi. Tepat pada saat ini, suara sedingin es terdengar. Saya benar-benar bingung. Bagaimana mungkin seorang idiot yang hanya bisa mengubah makanan menjadi sampah merasa memenuhi syarat untuk mengejek seseorang yang bisa mengubah makanan menjadi kehidupan baru? Mu King Yun, Zhong Ling, Zhong Siu, dan yang lainnya sama-sama muak dengan kata-kata Pan Ming Kiong. Namun, begitu saja, Long Chen membuat kemarahan itu berubah menjadi tawa. Mu King Yun tidak bisa menahannya. Humor Long Chen selalu datang tanpa peringatan, membuatnya mustahil untuk diwaspadai. Mana yang berbicara? Pergi dari sini. Raung Pan Ming Kiong. Long Chen masuk. Ketika Pan Ming Kiong melihatnya, matanya melebar. Dia kemudian tersenyum senang. Anak nakal yang baik, aku sebenarnya sedang memikirkan bagaimana menemukanmu. Tapi Anda benar-benar mengirim diri Anda kepada saya. Petik 2. Melihat Long Chen masih mengenakan jubah hitam compang camping, dia teringat pertemuan pertama mereka. Penghinaan dari saat itu langsung menyebabkan kemarahannya melambung. Tamparan itu membuatnya didiskualifikasi, dan dia terpaksa menggunakan pintu belakang untuk memasuki akademi. Itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan membutuhkan banyak koneksi. Tamparan itu tidak hanya membuatnya kehilangan martabatnya, tetapi juga membuatnya kehilangan banyak kekayaan. Oleh karena itu, matanya memerah pada saat ini. Kakak Pan, apakah bocah ini menyinggungmu? Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Murid lain yang makan bersamanya berdiri, menggosok tinjunya. Tidak dibutuhkan. Saya akan menunjukkan kemampuan saya yang sebenarnya hari ini. Saya akan memastikan untuk merobek setiap tendonnya dan merobek kulitnya. Pan Ming Kiong tertawa dan menyerang Long Chen. Mu King Yun, Zhong Ling, Zhong Siu, dan yang lainnya yang datang bersama mereka menggelengkan kepala, hampir menangis. Oh! Seperti yang diharapkan, Pan Ming Kiong ditampar wajahnya. Setengah wajahnya menyerah, dan suara tulang yang patah membuat merinding mereka naik. Pan Ming Kiong kemudian berputar seperti gasing. Setelah itu, kaki kanan Long Chen secepat kilat, mendarat di tulang ekornya. Akibatnya, tubuh Pan Ming Kiong langsung meringkuk seperti udang, matanya hampir terbang keluar dari kepalanya. Ah! Pan Ming Kiong menjerit dan ditendang seperti bola meriam, terbang keluar jendela. Ceritanya bergema ke kejauhan dan perlahan memudar saat dia terbang ke lokasi yang tidak diketahui. Akhirnya, itu memudar sama sekali. Tidak diketahui apakah itu karena terbang terlalu jauh atau apakah dia hanya pingsan di tengah jalan. Orang lain yang bersamanya menatap ke jendela, tercengang. Jekal dari suku yang sama. Enyahlah. Kaki Long Chen memukul tiga kali lagi, menghasilkan tiga teriakan lagi saat mereka semua terbang keluar jendela, tulang mereka patah. Tepat saat dia hendak menyerang yang terakhir, orang itu buru-buru mengangkat tangannya. Saudaraku, aku tidak akan merepotkanmu. Aku akan melakukannya sendiri. Orang itu melepas sepatunya dan memukul pantatnya sendiri dengan itu. Sama seperti yang lain, dia berteriak dan kemudian melompat keluar jendela. Long Chen terlalu bingung untuk bereaksi. Sebelum dia bisa bereaksi, orang itu sudah berlari. Siapa yang mengira bahwa orang ini benar-benar memiliki kecerdasan? Dia telah lolos dari tendangan ini. Zhong Ling dan Zhong Xi'u kemudian tertawa terbahak-bahak. Pada suatu hari ini, mereka telah tertawa bersama lebih dari beberapa bulan terakhir. Sementara itu, tamu lain yang sedang makan terlalu takut untuk mengeluarkan suara. Yang datang makan di sini adalah murid, pekerja, dan manajer, tetapi mereka belum pernah melihat karakter jahat seperti itu. Itu terutama benar ketika mereka melihat Mu Qingyun di sampingnya. Namanya cukup terkenal di sini. Melihatnya berdiri di belakang Long Chen seolah dia adalah pemimpinnya, orang-orang itu tidak bisa tidak menebak apa statusnya. Kakak, makanlah di sini dengan tenang. Jika uang Anda datang dengan terhormat, Anda dapat memiliki hati nurani yang bersih untuk makan di sini. Dunia ini tidak pernah memiliki sesuatu seperti orang yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jadilah dirimu yang terbaik dan abaikan para idiot itu, kata Long Chen kepada wanita itu. Dia awalnya pucat karena ketakutan, tetapi melihatnya tersenyum, citra iblis menghilang, tampaknya menjadi anak tetangga yang ramah. Terima kasih banyak, katanya. Pelayan, bawakan kakak perempuan ini dua daging sapi kepingan salju, sauri ekor lebar, dan ayam salju potong putih. Saya akan membayarnya nanti, kata Mu King Yun kepada seorang pelayan yang sedang bersembunyi. Kakak magang senior, aku sudah makan kenyang. Aku tidak bisa makan sebanyak itu. Itu benar. Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya, bawalah. Bahkan jika kamu tidak menginginkannya, anak di dalam dirimu mungkin menginginkannya, kata Mu King Yun sambil tersenyum. Mata wanita itu memerah. Dia tidak bisa menahan tangis saat dia berterima kasih kepada Mu King Yun. Setelah itu, Long Chen dan Mu King Yun naik ke tingkat lain, tiba di kamar pribadi. Mu King Yun membuat Long Chen duduk di posisi terdepan, tetapi Long Chen menolak apapun yang terjadi, jadi Mu King Yun mengambil posisi itu. Semua orang baru saja duduk ketika sekelompok murid yang mengenakan jubah penegak hukum juga masuk. Bolehkah saya bertanya di mana instruktur Long Chen berada? Tanya salah satu murid itu dengan sopan sambil tersenyum. Bab 2824 semua kesalahpahaman. Mereka datang langsung ke Long Chen dan yang lainnya dan menatap lurus ke arah mereka, tetapi pertama-tama mereka bertanya siapa Long Chen. Kekhawatiran mereka terlihat jelas. Aku Long Chen. Long Chen berbicara. Dia sudah tahu untuk apa mereka datang. Dia baru saja mengalahkan Pan Ming Kiong, jadi terlalu dini bagi murid penegak hukum untuk muncul untuk itu. Bahkan jika Pan Ming Kiong melaporkannya, tanggapannya tidak akan begitu cepat. Bagi para murid penegak hukum ini untuk datang sekarang, itu jelas karena masalah menghancurkan kapal terbang. Waktu itu terdengar tepat. Ah, instruktur Long Chen, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu, kami hanya bertugas menyelidiki beberapa kesaksian. Kami tidak berniat menargetkan Anda. Jika orang-orang itu mengatakan beberapa hal yang menyinggung, saya harap Anda tidak keberatan. Kami hanya menjalankan tugas kami, kata kepala murid. Ketakutan di matanya jelas. Long Chen telah melukai ratusan orang dengan menyerang kapal terbang. Orang-orang itu semuanya patah tulang. Setelah itu, orang-orang itu melaporkan Long Chen ke institut disiplin. Adapun Penatua yang bertugas, itu yang ditampar Long Chen sebelumnya. Penatua itu juga yang melaporkan Long Chen kepada Penatua Petir Surgawi. Kemarahan ditampar membuatnya membuat rencana untuk memicu konflik di antara mereka berdua. Oleh karena itu, dia samar-samar melaporkan bahwa Long Chen adalah utusan institut pil yang datang untuk menimbulkan masalah di institut dewa. Mempertimbangkan bahwa hubungan mereka buruk sejak awal, dan menambahkan temperamen ledakan Penatua Petir Surgawi, rencananya berjalan dengan baik. Penatua Petir Surgawi dengan marah pergi mencari Long Chen. Namun, tidak lama kemudian, Penatua Petir Surgawi kembali. Sebelum Penatua disiplin bahkan dapat bertanya kepada Penatua Petir Surgawi bagaimana kelanjutannya, yang terakhir menendangnya begitu keras sehingga dia batuk darah dan hampir mati. Penatua Petir Surgawi dengan marah bersumpah, lain kali kamu memperlakukanku seperti orang idiot, aku akan membunuhmu. Tendangan itu membuat Penatua disiplin dengan cedera serius, dan dia harus segera mengonsumsi beberapa pil obat untuk menekannya. Setelah menyelidiki, dia hampir mati karena marah. Menggunakan beberapa sihir yang tidak diketahui, Long Chen sebenarnya telah menjadi saudara dengan Penatua Petir Surgawi. Ketika dia mendengar berita itu, dia batuk darah dan langsung pingsan. Para murid kemudian buru-buru mendukungnya, memberinya pil obat. Dia tidak sadarkan diri selama lebih dari dua jam sebelum dia bangun. Sayangnya, begitu dia bangun, murid lain datang untuk melaporkan bahwa orang-orang menuduh Long Chen menyerang kapal terbang mereka, melukai mereka dan hampir merenggut nyawa semua orang di kapal terbang. Jika sebelum dia ditendang oleh Divine Lightning Elder, dia pasti akan melompat ke girangan. Tapi sekarang dia takut. Penatua Bintang 7 bukanlah keberadaan yang mudah untuk diprovokasi, sedangkan Penatua Petir Surgawi pasti tidak dapat diprovokasi. Adapun bintang jahat yang dikenal sebagai Long Chen ini, dia juga tidak lagi ingin memprovokasi. Karena beberapa koneksi, dia seharusnya berdiri di sisi murid-murid ini. Namun, dia sekarang takut. Dia punya ide untuk berpura-pura sakit dan tidak bisa keluar, tetapi jika itu terjadi, berita tentang dia ditendang oleh Penatua Petir Surgawi akan menyebar seperti api. Itu akan terlalu memalukan. Setelah berpikir dan berpikir, dia memutuskan untuk terlebih dahulu mengirim orang untuk menyelidiki sikap Long Chen. Setelah penyelidikan penuh dilakukan, dia bisa membuat keputusan tentang bagaimana membuang ubi jalar panas ini. Dia dapat dengan mudah menunda masalah ini beberapa hari dan menyerahkannya kepada Penatua yang berbeda. Kemudian dia bisa melepaskan diri dari tanggung jawab ini dan hanya menonton pertunjukan. Namun, para murid yang dia suruh bertanya kepada Long Chen tentang apa yang terjadi berubah menjadi hijau. Keberadaan seperti apa Long Chen? Dia membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Bukankah menanyainya hanya meminta untuk mati? Jika dilakukan dengan baik, mereka hanya akan ditampar beberapa kali. Dilakukan dengan buruk, hidup mereka akan hilang. Tidak ada yang mau mengambil tugas ini. Pada akhirnya, tugas itu jatuh ke tangan orang yang malang ini. Tetapi dia tidak memiliki cara untuk menolak karena Penatua itu adalah tuannya. Jika dia tidak pergi, dia tidak akan memiliki cara hidup di Institut Dewa. Jadi dia hanya bisa menebalkan wajahnya dan datang. Ekspresinya seperti ingin menangis. Murid-murid lain yang datang bersamanya berdiri jauh di belakang, seolah-olah terlalu takut untuk mendekati Long Chen. Tidak apa-apa. Anda dapat mengajukan pertanyaan Anda. Saya sebenarnya orang yang sangat pemarah, kata Long Chen acuh-ta'acuh. Berwatak datar, ekspresi murid itu berubah aneh. Apakah cerita-cerita itu hanya cerita hantu yang menakutkan? Melihat para murid penegak hukum bergetar, Mu King Yun dan yang lainnya hampir tertawa. Hanya siapa yang mempertanyakan siapa? Karena status khusus mereka, murid penegak hukum selalu tampil arogan. Meskipun mereka biasanya tidak membuat masalah sendiri, mereka begitu tirani sehingga mereka selalu berbicara dengan nada interogasi. Meskipun Mu King Yun dan yang lainnya dapat dianggap sopan, murid-murid lain di lantai ini tidak dapat digambarkan dengan cara itu. Murid penegak hukum tidak disukai di dalam Institut Dewa. Oleh karena itu, melihat mereka tampak seperti akan kencing sendiri karena takut, para murid ini tertawa. Tidak diketahui seberapa sulit bagi Zhong Ling dan Zhong Xi'u untuk menahan diri. Murid penegak hukum mengeluarkan buku catatan dan dengan hati-hati berkata, sebuah regu pemburu kecil melaporkan bahwa instruktur Long Chen, Anda, ingin membunuh mereka. Saya sendiri pasti tidak percaya dengan tuduhan seperti itu, lembaga disiplin kita juga tidak akan bias dan hanya mendengar satu sisi. Jadi, kami ingin mendengar penjelasan Anda. Apakah nyaman bagi Anda untuk menjelaskannya? Petik 2. Apakah mereka tidak menyebutkan mengapa mereka memutuskan untuk membunuh tunggangan terbang kita? Tanya Long Chen. Mereka mengatakan itu karena kehilangan kendali. Itu salah paham? Jawab murid penegak hukum itu. Sebuah kesalahpahaman. Ya, masalah ini benar-benar hanya kesalahpahaman. Long Chen mengangguk sambil tersenyum. Eh, apa maksudnya? Tanya murid itu. Kami baru saja menunggangi binatang abadi yang terbang ketika sesuatu terbang keluar dan mencoba menabrak kami. Untungnya, saya cukup cepat untuk berlari, atau kami akan terbunuh. Pikirkan saja, jika seseorang ingin membunuhmu, bukankah kamu akan melakukan serangan balik? Ya, murid itu mengangguk. Tepat. Pikiran pertamaku adalah seseorang menyerang akademi dan membunuh orang. Jadi saya menyerang balik. Setelah seranganku mendarat, kakak magang senior King Yun memberitahuku bahwa itu sebenarnya adalah kapal terbang berburu. Tetapi pada saat itu, semuanya sudah berakhir. Jadi seperti yang mereka katakan, itu benar-benar salah paham. Saya senang bahwa kesalahpahaman telah dibersihkan. Karena tidak ada yang rusak, masalah ini dapat diselesaikan di sini, kata Long Chen dengan murah hati. Murid-murid penegak hukum itu menatapnya dengan aneh. Mereka secara pribadi telah melihat murid-murid yang berburu itu. Luka mereka parah. Beberapa orang dihancurkan menjadi pancake, dan beberapa hampir kehilangan nyawa. Ini dianggap tidak ada kerusakan. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak, kita akan makan. Maukah kamu bergabung dengan kami? Tanya Long Chen. Tidak, maksudku, tidak, kami tidak akan mengganggumu lagi. Semoga harimu menyenangkan, kata murid itu. Dengan ini, jelas bahwa pihak berburu lah yang menyebabkan masalah. Tetapi mereka telah menyebabkan masalah bagi pihak yang salah. Pihak berburu tidak mungkin mengakui bahwa mereka sengaja menabrak seseorang. Adapun Long Chen, dia bertindak seperti dia tidak mengenali kapal terbang mereka. Dengan mengatakan bahwa dia mengira mereka adalah penjajah, mereka tidak bisa melakukan apapun padanya, mengingat latar belakangnya. Masalah ini pasti akan dipoles begitu saja. Bagaimanapun, mereka memiliki pemahaman kasar tentang apa yang terjadi. Adapun keputusan nyata apapun, itu terserah penatua itu. Mereka telah menyelesaikan misi mereka tanpa dipukuli. Itu sudah cukup bagi mereka untuk menyalakan dupa. Tepat ketika mereka hendak pergi, sekelompok murid penegak hukum lainnya dengan marah menaiki tangga. Siapa Long Chen? Keluar dari sini. Bab 2825 minta mereka skram. Kelompok murid baru ini datang dengan niat membunuh yang membara. Mereka juga membawa tandu. Orang yang berbaring di tandu itu justru Pan Ming Kiong, yang masih meringkuk seperti udang. Tendangan Long Chen telah mematahkan tulang ekornya. Bahkan dengan obat-obatan roh, itu bukanlah sesuatu yang akan sembuh dalam satu atau dua hari. Karena itu, dia merasakan sakit yang luar biasa. Murid penegak hukum ini adalah teman baik kakak laki-lakinya. Begitu dia diangkat, dia pergi mencari mereka. Orang-orang ini cukup bersaudara, jadi mereka langsung datang untuk mencari keadilan bagi Pan Ming Kiong. Namun, setelah berteriak, pemimpin mereka tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Dia melihat sekelompok murid penegak hukum lainnya. Pemimpin pasukan, apa yang kamu lakukan di sini? Orang yang baru saja datang untuk menginterogasi Long Chen sebenarnya adalah bagian dari pasukan kelompok pertama. Dia tidak lebih dari seorang bawahan. Kamu mau mati? Untuk apa kamu berteriak di sini? Pemimpin regu melemparinya dengan kutukan. Orang yang dikutuk menundukkan kepalanya, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hubungannya dengan pemimpin regu ini biasanya cukup baik. Mengapa dia dikutuk? Pemimpin pasukan, kami datang untuk menemukan Long Chen. Dia berkata, tidak mengerti. Diam, apakah nama instruktur Long Chen sesuatu yang bisa Anda katakan? Mengutuk pemimpin pasukan. Pengajar, dia seorang instruktur. Murid itu terkejut dan memandang Pan Ming Kiong di atas tandu. Pan Ming Kiong telah memberitahu mereka bahwa Long Chen tidak lebih dari seorang ascender dari dunia bawah, seseorang tanpa latar belakang. Apakah ada kesalahan? Mereka pasti tidak akan datang untuk mencari masalah bagi seorang instruktur. Pan Ming Kiong dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Long Chen yang saya bicarakan adalah yang mengenakan pakaian hitam itu. Bukankah dia terlihat seperti pengemis? Apakah ada kesalahan? Diam, teriak pemimpin regu. Di seluruh akademi, selain Long Chen, hampir tidak ada yang mengenakan pakaian hitam. Siapa lagi yang bisa? Pemimpin regu tidak terlalu peduli dengan Pan Ming Kiong, tapi dia peduli dengan kehidupan bawahannya. Ketika yang terakhir secara bertahap memahami bahwa masalah ini tidak biasa, dia dengan bijak menutup mulutnya. Instruktur Long Chen, saya tidak mendisiplinkan bawahan saya dengan benar, menyebabkan mereka menyinggung Anda. Apakah Anda pikir Anda dapat melepaskan mereka karena masa muda dan ketidaktahuan mereka? Saya tidak ingin merusak makanan Anda, pemimpin pasukan memohon pada Long Chen. Para pendatang baru tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bahkan seorang instruktur tidak memenuhi syarat untuk membuat pemimpin regu mereka bertindak seperti ini, kan? Suruh mereka nyahlah, kata Long Chen. Terima kasih banyak. Pemimpin pasukan mengisyaratkan agar mereka pergi, tetapi sebelum mereka bisa mengambil lebih dari beberapa langkah, suara Long Chen terdengar sekali lagi. Aku menyuruhmu untuk menyuruh merekanya. Apakah kamu tidak mengerti? Dimengerti? Mengerti, teriak pemimpin regu. Kalian semua bisa berguling-guling. Satu. Apa? Murid-murid itu tercengang. Untuk apa kamu ragu-ragu? Gulungan. Pemimpin regu meraih salah satu dari mereka dan menendang pantatnya. Dengan tangisan yang menyakitkan, dia berguling menuruni tangga. Yang lain juga tanpa daya menebalkan wajah mereka dan mulai berguling. Pemimpin regu meraih Pan Ming Kiong, ingin menjatuhkannya. Itu karena dalam keadaannya saat ini, dia tidak bisa bergerak, jadi dia harus dibantu oleh orang lain. Hei, tunggu sebentar. Adikku adalah Pan Ming Ying. Anda harus mengenalnya. Dia akan segera kembali. Seru Pan Ming Kiong. Dia sudah kembali. Sebagian besar tulangnya saat ini patah, dan dia dalam keadaan yang lebih buruk darimu. Apakah Anda masih mengharapkan bantuan darinya? Bodoh. Jika bukan karenamu, apakah semua ini akan terjadi? Pergi. Pemimpin regu menendang pantat Pan Ming Kiong. Pan Ming Kiong kemudian berteriak dan berguling. Obat telah dioleskan ke tulang ekornya, tetapi itu hanya pulih sedikit, dan luka itu terbuka sekali lagi. Selanjutnya, dia bahkan lebih sensitif dalam keadaan ini. Gulungan ini hampir merenggut nyawanya. Dia berteriak seperti babi sekarat saat dia berguling sebelum akhirnya pingsan. Begitu pemimpin regu dan yang lainnya akhirnya pergi, semua orang di lantai itu akhirnya tertawa terbahak-bahak. Kakak ketiga, kenapa kamu tidak tertawa? Tanya Zhongling. Long Chen masih tampak serius, tetapi penampilan serius itulah yang membuatnya tidak bisa menahan tawa. Mungkin ambang batas tawaku agak tinggi. Long Chen tersenyum pahit. Sebelum ini, dia juga akan tertawa seperti ini. Namun, setelah mengalami pertempuran kehancuran benua surga bela diri, rasanya seperti hatinya telah hancur bersama dengan benua itu. Dia belum sepenuhnya pulih dari dampak pertempuran itu. Meskipun dia tahu dia harus bertahan dan melepaskan beban itu agar dia bisa santai, dia tahu itu akan membutuhkan lebih banyak waktu. Dia harus menemukan orang tua kandungnya, bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, dan menemukan wanita-wanitanya. Sebagai pewaris bintang sembilan, sepertinya ada terlalu banyak rahasia di dalam dirinya. Dia perlu mengungkapnya sedikit demi sedikit. Dia memiliki banyak hal untuk dilakukan. Meskipun dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu selangkah demi selangkah, bahwa dia perlu bersantai untuk melakukan hal-hal ini dengan baik, dia masih merasakan tekanan yang sangat besar. Hanya seseorang yang memikul beban yang sama yang akan tahu betapa beratnya beban itu. Makanan cepat tiba. Ini adalah makanan lezat dari dunia abadi. Tidak hanya lezat, tetapi juga sangat bermanfaat bagi tubuh. Namun, harganya juga cukup besar. Hanya dari ekspresi Zhongling dan Zhongxiu, dapat dilihat bahwa ini adalah kesempatan langka bagi mereka. Makanan yang sangat baik, namun, anggurnya kurang. Setelah meminum anggur Istana Dewa Anggur, Longchen merasa bahwa anggur dunia abadi sama hambarnya dengan air. Namun, Mu Qingyun dan yang lainnya tampaknya memiliki toleransi yang rendah terhadap anggur. Pipi mereka dengan cepat menjadi merah. Di sisi lain, Longchen tidak pernah menolak anggur apapun dan terus minum sampai dia memasukkan beberapa kendi tanpa mengubah ekspresi. Mu Qingyun berulang kali memuji kemampuannya. Saat mereka makan dan minum, suasana mengendur. Longchen akhirnya belajar sedikit tentang murid-murid Institut Dewa. Institut Dewa dapat dikatakan terbagi antara tiga tingkatan, surga, bumi, dan manusia. Ketiganya mewakili tiga alam yang berbeda. Bagi mereka, para murid di alam Transcendensi Fana, mereka hanya berada di tingkat manusia. Meskipun Mu Qingyun dan yang lainnya hampir sepenuhnya mengeluarkan Kifana mereka, mereka belum memadatkan api surgawi mereka. Dengan demikian, mereka tidak dapat mengusir jejak terakhir dari Kifana dan masih berada di alam Transcendensi Fana. Setiap tingkat memiliki peringkat berdasarkan kekuatan tempur. Mereka yang bisa masuk peringkat diberi hadiah berlimpah setiap bulan. Dengan demikian, persaingan di Institut Dewa cukup ketat. Persaingan ini tetap terkendali dengan berbagai aturan, tetapi ada juga celah. Satu aturan adalah bahwa siapapun di peringkat manusia dapat menantang siapapun. Jika mereka berhasil, mereka akan mengambil peringkat orang lain. Jika mereka kalah, maka nama mereka akan turun dari peringkat. Untuk kembali ke peringkat, mereka harus menunggu sampai bulan depan untuk tantangan lain. Tapi itu akan membuat mereka kehilangan hadiah selama sebulan. Apakah pihak kita hanya memiliki beberapa orang di peringkat? Tanya Long Chen ketika dia melihat ekspresi marah Mu King Yun. Satu kata untuk enyah ini juga berarti berguling. Bab 2826 menolak untuk bergabung. Menurut kekuatan sebenarnya, orang-orang kita setidaknya akan menempati 70% dari peringkat manusia. Namun, pihak lain memiliki individu yang lebih kuat, dan itu benar-benar tercelah. Mereka menggunakan orang-orang yang berperingkat lebih tinggi untuk memeras kita. Biarkan saya memberi Anda sebuah contoh agar Anda mengerti, salah satu anggota kami berhasil mencapai peringkat ke-56. Kemudian mereka menggunakan seseorang di usia 20-an untuk menantang kami, mengakibatkan kami kalah. Penantang turun ke peringkat 56, sementara posisinya sendiri menjadi kosong, menyerahkannya kepada orang lain untuk memperjuangkannya. Akibatnya, mereka mengendalikan banyak tempat di peringkat surgawi. Sulit bagi kami untuk mendapatkan peringkat secara konsisten, jadi saat ini, kami hanya menempati sepersepuluh dari tempat di atasnya, jelas Mu King Yun dengan marah. Apakah Institut Dewa tidak peduli dengan celah raksasa seperti itu? Tanya Long Chen. Celah ini telah hadir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu telah disalahgunakan dan dilaporkan berkali-kali. Tetapi Institut Dewa tidak pernah mengatakan apa-apa tentang itu, desah Mu King Yun. Jadi, apakah ada dua faksi sekarang? Iya, mereka menyebut diri mereka aliansi kemuliaan perdana. Pemimpin mereka berada di peringkat satu dari peringkat manusia, Cu Kuang, kata Mu King Yun. Long Chen menggelengkan kepalanya dan mengejek, apakah nama itu dibuat oleh orang idiot? Di duniaku, siapapun yang bernama ini berakhir dengan akhir yang mengerikan. Ada apa dengan orang tuanya? Apakah dia lahir di alam liar? Mu King Yun tertawa dan berkata, kakak Long benar-benar menarik. Cu Kuang sama seperti namanya. Dia hidup sesuai dengan kuang atas namanya, jadi dia liar dan sombong. Dengan latar belakang keluarganya, dia melakukan apapun yang dia mau. Ini sangat menjengkelkan. Apakah Institut Dewa tidak melakukan apa-apa? Apakah ayahnya kepala Institut? Tanya Long Chen dengan rasa ingin tahu. Tidak, bukan itu. Meskipun latar belakangnya kuat, di Institut Dewa, dia masih harus mengikuti aturan. Ketika saya mengatakan bahwa dia liar dan sombong, itu masih dalam batas aturan. Dia menggertak dan menekan orang lain, tetapi tidak ada aturan Institut Dewa yang bisa menangkapnya. Keluarga Cu juga memiliki koneksi di antara para petinggi. Koneksi itu membuatnya tidak terkendali, dan bawahannya juga sama. Mereka semua menjijikan, kata Mu King Yun penuh kebencian. Cu Kuang adalah yang terburuk. Ketika kakak perempuan kami King Yun pertama kali datang, dia iri dengan kecantikannya, selah Zhong Ling. Zhong Ling, jangan bicara omong kosong, tegur Mu King Yun, sedikit tersipu. Bagaimana omong kosongnya? Cu Kuang adalah orang yang mencoba mengejarmu, dan kemudian ketika dia gagal, dia mulai mengancamu sebelum terus-menerus menemukan masalah untukmu. Kakak ketiga, katakan padaku, tidakkah menurutmu Cu Kuang ini benar-benar? Tuntut Zhong Ling dengan benar. Long Chen mengangguk, wanita hebat bisa dikejar, tapi ketika kamu gagal, kamu harus mengaku kalah. Apakah Cu Kuang ini membaca begitu sedikit buku sehingga dia bahkan tidak mengerti prinsip ini? Perbuatannya seperti anak kecil yang tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Betapa tidak tahu malu. Hanya namanya dan deskripsi Zhong Ling tentang apa yang telah dia lakukan sudah cukup bagi Long Chen untuk mengetahui orang seperti apa dia. Meskipun ceritanya kemungkinan besar bias, penilaian Long Chen sendiri jarang salah. Tepat, itu benar-benar, sampah kemanusiaan, kemerosotan. Tapi bakatnya untuk berkultivasi benar-benar tinggi. Kita tidak bisa mengalahkannya, setelah memaki beberapa saat, Zhong Ling sedikit mengempis. Bagaimanapun, dia adalah eksistensi yang menempati peringkat pertama peringkat manusia. Mu Qingyun telah menantangnya berkali-kali dan selalu dikalahkan. Dia juga harus menanggung mulutnya yang kotor selama waktu itu. Mari kita tidak membicarakan hal-hal itu. Hari ini adalah perayaan untuk Saudara Long. Jangan mengungkit hal-hal yang menjengkelkan itu. Minumlah anggur lagi. Mu Qingyun menarik nafas dan mengusir pikiran-pikiran itu. Saat mereka minum lebih banyak, Zhong Ling tiba-tiba berkata, Kakak ketiga, kamu sangat luar biasa. Jika kifana Anda dikeluarkan, saya merasa Anda memiliki kekuatan untuk melawan Cukhuang. Mengapa Anda tidak bergabung dengan aliansi tak terkekang kami dan membantu kami mengalahkan aliansi kemuliaan utama? Jika tidak, bahkan jika Anda hanya seorang guru, mereka akan tetap mempersulit Anda. Tapi bersama-sama, kita akan bisa mengalahkan mereka. Tatapan semua orang jatuh pada Long Chen, mata mereka penuh harapan. Long Chen tersenyum. Gadis ini tampak begitu polos, tapi dia sedikit nakal. Dia benar-benar menariknya saat ini. Namun, dia menggelengkan kepalanya. Permintaan maaf saya. Sejujurnya, bertarung di level ini sama sekali tidak membuatku tertarik. Mungkin kedengarannya buruk, tapi pertengkaranmu bagiku terlihat seperti anak-anak bermain rumah. Itu terlalu kekanak-kanakan di mataku. Saya memiliki misi penting saya sendiri di sini di Akademi Cakrawala Tinggi, dan saya melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin untuk menghadapi krisis di masa depan. Aku sudah gagal sekali. Saya tidak ingin gagal untuk kedua kalinya. Jadi saya benar-benar minta maaf. Aku tidak ingin ditarik ke dalam permainanmu ini. Zong Ling langsung kecewa. Bahkan matanya memerah. Dia mengira Long Chen pasti akan bergabung. Pada saat ini, suasana di sekitar meja mereka menjadi canggung. Untungnya, ada seorang master seperti Mu Qingyun yang berkata, tidak apa-apa. Bahkan jika Anda tidak bergabung dengan kami, kami masih memiliki musuh yang sama. Ada banyak bidang yang bisa kita kerjakan bersama. Terlebih lagi, sekarang Anda adalah seorang instruktur. Dengan hubungan kami, kami pasti akan memprioritaskan pelajaran Anda. Betul sekali. Bahkan jika Anda tidak bergabung dengan kami, kami akan tetap berteman. Kakak ketiga, ketika Anda mengajari kami, jangan menahan diri. Seru Zong Ling. Long Chen tersenyum. Sambil minum anggur, dia berkata, kalian semua sangat berbakat. Tapi kalian semua adalah bunga rumah kaca. Bukan hanya kamu. Semua murid yang saya lihat di akademi ini adalah sama. Pengalaman Anda menentukan kekuatan Anda. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi kuat? Tentu saja kami ingin menjadi kuat. Zong Ling mengepalkan tinju kecilnya. Mengapa kamu ingin menjadi lebih kuat? Tanya Long Chen dengan sungguh-sungguh. Saya tidak ingin diganggu. Lalu seberapa besar motivasimu? Aku akan melakukan apapun. Kata Zong Ling. Baik-baik saja maka, Long Chen menghela nafas. Kakak ketiga, ada apa? Apa aku salah menjawab? Tanya Zong Ling cemas. Setiap orang punya jawaban masing-masing. Tidak ada benar atau salah. Mungkin suatu hari Anda akan mengalami rasa sakit yang sebenarnya, maka Anda akan mengerti mengapa Anda berkultivasi. Long Chen melihat keluar jendela, rasa sakit di matanya. Ketika dia melihat Zong Ling dan yang lainnya, rasanya seperti dia melihat dirinya di masa mudanya. Mungkin harga untuk menjadi lebih kuat adalah kehilangan semua yang Anda miliki. Tiga hari kemudian, ditemani oleh Mu King Yun dan yang lainnya, Long Chen menuju istana utama Institut Dewa untuk upacara resmi posisi barunya. Begitu dia muncul, tatapan tajam yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke arahnya. Mereka seperti pisau yang mencoba menusuknya. Bab 2827 Upacara Resmi Ada upacara untuk secara resmi memberikan gelar kepada instruktur baru setiap tiga bulan, dan keberuntungan Long Chen tidak buruk. Dia dipromosikan hanya beberapa hari sebelum upacara. Jika dia melewatkannya, itu akan memakan waktu tiga bulan lagi. Upacara ini cukup signifikan. Banyak murid Institut Dewa datang untuk menonton, terutama yang baru. Salah satu alasannya adalah untuk melihat instruktur baru ini, tetapi yang utama adalah memutuskan pelajaran instruktur mana yang akan mereka beli dengan uang mereka. Ada jutaan murid yang hadir. Itu benar-benar lautan manusia. Namun, semua orang ini tidak berani mengeluarkan suara. Di depan istana ada panggung besar dengan tiga tingkat. Di bagian bawah ada sembilan posisi, di tengah ada tiga posisi, dan yang tertinggi hanya satu posisi. Sembilan orang di bawah adalah instruktur peringkat manusia. Di tengah adalah master bumi, dan di paling atas adalah guru surga Yunyang yang ramah. Dikatakan bahwa ada lebih dari 8.000 instruktur di Institut Dewa. Mereka memiliki 580 di peringkat manusia, 36 di peringkat bumi, dan hanya 4 di peringkat surga. Instruktur berperingkat fana tidak terbatas, tetapi naik pangkat sangat sulit. Ada persyaratan ketat, dan jumlahnya tidak berubah. Untuk mengikuti tes menjadi instruktur peringkat manusia, Anda perlu memeras tempat terakhir instruktur peringkat manusia. Peringkat bumi adalah sama. Adapun peringkat surga, baik, pada tingkat itu, Mu Qingyun tidak memenuhi syarat untuk mengetahui rincian batin. Master manusia, bumi, dan surga yang muncul sekarang semuanya adalah eksistensi dengan status tinggi. Namun, Longchen memperhatikan bahwa selain Heaven Master Yunyang, yang lain tampaknya tidak terlalu ramah dengannya. Bahkan, beberapa dari mereka memelototinya dengan permusuhan yang jelas. Longchen, pastikan untuk mengendalikan emosimu. Upacara ini sebenarnya adalah jenis ujian lain. Jika Anda gagal, Anda mungkin kehilangan kualifikasi Anda. Hati-hati, bisik Mu Qingyun. Aku akan melakukan yang terbaik. Longchen mengangguk. Kontrol, jika dia bisa mengendalikan dirinya sendiri, dia tidak akan menjadi Longchen. Jika semuanya berjalan dengan baik, maka bagus. Jika tidak, maka dia akan memikirkan hal lain. Mu Qingyun harus bergabung dengan kerumunan sebagai murid, jadi dia hanya bisa mengirimnya ke titik ini. Dia kemudian menyaksikan Longchen melangkah maju sendiri. Siapa itu? Kifananya sangat kuat. Apakah dia seorang murid? Penasaran. Jika Kifananya begitu padat, bagaimana dia lulus ujian untuk memasuki Institut Dewa? Apakah dia memiliki koneksi? Tapi meski begitu, kecurangannya terlalu jelas. Beberapa orang berbicara ketika mereka melihatnya. Mereka juga pendatang baru, dan banyak dari mereka bahkan tidak tahu nama Mu Qingyun. Mereka hanya heran bahwa seseorang dengan Kifana yang begitu padat telah lulus ujian untuk memasuki Institut Dewa. Persyaratan normal Institut Dewa adalah seseorang telah mengeluarkan setidaknya 70 persen dari Kifana mereka. Baru setelah itu mereka memenuhi syarat untuk bergabung. Namun, Kifana Longchen begitu padat sehingga jelas dia bahkan belum mengeluarkan 30 persennya. Baginya untuk muncul di sini, itu mengejutkan banyak orang. Mereka juga merasa kecewa dengan ujian Institut Dewa. Meskipun mereka juga telah melihat jenis kecurangan lain di sepanjang jalan, mereka belum pernah melihatnya begitu mencolok. Apa yang dia lakukan? Dia berjalan menuju panggung. Tepat pada saat itu, kegemparan muncul. Mereka melihat Longchen berjalan ke tempat instruktur lainnya berada. Di depan tatapan mereka yang tercengang, dia berdiri bersama mereka. Jika Longchen bergabung dengan Institut Dewa sebagai murid melalui koneksinya, maka baiklah. Tapi untuk menjadi instruktur, kecurangan mencolok macam apa itu? Jika kalian para pemula tidak tahu apa-apa, maka jangan mengoceh. Apakah anda tahu siapa orang itu? Itu pendatang baru paling kejam dalam ribuan tahun. Jika anda terus membabi buta berbicara tentang dia, anda mungkin menyebabkan malapetaka menimpa diri anda sendiri, kata satu orang kepada murid-murid yang bertanya itu. Kakak Magang Senior, apakah ada cerita di balik ini? Tanya satu orang penasaran. Cerita, ini praktis legenda. Kakak Magang Senior berjubah hitam itu bermargalong. Nama aslinya adalah Chen. Dan dia terkadang menyebut dirinya Master Longsan. Dia naik dari pesawat yang lebih rendah. Ketika dia tiba di dunia abadi, dia datang ke akademi untuk mendaftar. Dia menemukan proses ini tidak disukai, jadi dia langsung menjadi pekerja. Hanya dalam beberapa hari, ia menjadi pekerja tingkat tinggi dan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian menjadi murid, menghemat banyak waktu. Dia lulus ujian Pil Institute dengan nilai penuh, tetapi kemudian pada hari pertama kelas, dia memukuli seorang instruktur. Meskipun begitu, dia hanya didisiplinkan dengan mengambil beberapa hadiah untuk murid percobaan baru. Dia kemudian pergi ke Institut Dewa untuk mengikuti ujian untuk menjadi instruktur di sana, lulus dengan nilai penuh dalam semua ujian sekali lagi. Ketika seseorang mencoba untuk melawannya, dia membunuh ahli peringkat 97 pada peringkat manusia. Ketika dia diadili karena ini, dia juga memukuli Penatua yang disiplin. Bahkan peringkat ketiga Zong Changsheng ditampar wajahnya dan tidak berani membalas. Selanjutnya, salah satu dari empat pilar Institut Dewa, Penatua Petir Surgawi, memanggilnya saudara pada pandangan pertama. Dua hari yang lalu, sekelompok idiot dari Prime Glory Alliance menggunakan kapal terbang mereka untuk menabraknya, membuatnya marah. Tuan Long San hampir membunuh mereka semua. Sebuah perahu orang hampir pergi menemui Raja Yama. Katakan padaku, apakah menurutmu sosok seperti itu adalah seseorang yang bisa kamu komentari? Selanjutnya, salah satu dari empat pilar Institut Dewa, Penatua Petir Surgawi, memanggilnya saudara pada pandangan pertama. Dua hari yang lalu, sekelompok idiot dari Prime Glory Alliance menggunakan kapal terbang mereka untuk menabraknya, membuatnya marah. Tuan Long San hampir membunuh mereka semua. Sebuah perahu orang hampir pergi menemui Raja Yama. Katakan padaku, apakah menurutmu sosok seperti itu adalah seseorang yang bisa kamu komentari? Selanjutnya, salah satu dari empat pilar Institut Dewa, Penatua Petir Surgawi, memanggilnya saudara pada pandangan pertama. Dua hari yang lalu, sekelompok idiot dari Prime Glory Alliance menggunakan kapal terbang mereka untuk menabraknya, membuatnya marah. Tuan Long San hampir membunuh mereka semua. Sebuah perahu orang hampir pergi menemui Raja Yama. Katakan padaku, apakah menurutmu sosok seperti itu adalah seseorang yang bisa kamu komentari? Di mana ada orang, ada gosip. Beberapa orang bahkan berspesialisasi dalam bidang ini. Long San tidak menyadari bahwa hanya dalam beberapa hari, namanya telah menyebar ke seluruh Institut Dewa. Hanya beberapa pendatang baru yang baru saja lulus ujian yang masih belum mengetahui tentang dirinya. Pada saat ini, banyak orang sudah mendengar ceritanya. Satu orang memberikannya kepada sepuluh, sepuluh memberikannya kepada seratus, sampai semua orang mendengarnya. Para pendatang baru ini semua tercengang setelah mendengar cerita ini. Orang ini benar-benar kejam. Awalnya, mereka mengira Long San telah menggunakan koneksinya untuk mencapai titik ini. Tapi meski begitu, bahkan jika dia menggunakan pintu belakang, itu membutuhkan kekuatan dan keberanian tertentu. Dia memukuli seorang instruktur pada hari pertamanya. Seberapa menantang surga nyalinya. Sebenarnya, alasan nama Long San menyebar begitu cepat juga berkat usaha Mu Qingyun dan yang lainnya. Meskipun Long San tidak bergabung dengan aliansi tak terkekang mereka, dia tetap berteman dengan mereka. Oleh karena itu, semakin besar ketenarannya, semakin banyak mereka akan mendapat manfaat. Jadi, ketika orang luar bertanya kepada mereka apa yang terjadi pada mereka, mereka tidak menahan apapun. Mereka menjelaskan semuanya dengan sangat rincin. Mereka adalah teman, sementara Prime Glory Alliance telah menarik kemarahan Long San beberapa kali sekarang. Mereka pasti akan menjadi musuh. Karena itu masalahnya, semakin besar nama Long San, semakin besar dampaknya pada aliansi kemuliaan perdana, dan semakin bermanfaat bagi aliansi tak terkekang. Keributan terus meningkat di seluruh kerumunan ketika orang-orang menjelaskan kepada para pendatang baru betapa menakutkannya Long San. Mu Qingyun tersenyum sedikit, seolah-olah dia sedang menyaksikan bintang baru muncul di dalam Institut Dewa. Upacara telah dimulai. Instruktur tingkat FANA, melangkah maju. Sudah waktunya untuk ujian akhir. Petik 2. Ujian terakhir. Setelah mendengar seseorang meneriakan itu, beberapa ekspresi berubah. Bab 2828 menakjubkan semua orang. Long San terkejut. Dia memperhatikan bahwa sebagian besar instruktur peringkat mortal yang berdiri bersamanya tampak khawatir dengan ini. Long San tidak menyadari bahwa ini berbeda dari upacara sebelumnya. Di masa lalu, hanya instruktur peringkat manusia yang mengajukan beberapa pertanyaan, sementara Master Bumi menilai mereka. Adapun Heaven Masters, mereka hanya ada di sana untuk memberikan plat status resmi. Mereka belum pernah mendengar tentang ujian akhir. Ada lebih dari 200 orang berdiri dengan Long San, dan hampir setengah dari ekspresi mereka berubah. Ini juga termasuk beberapa instruktur manusia dan peringkat bumi. Pada saat ini, Heaven Master Yun yang tersenyum dan berkata, Menurut laporan yang kami terima dari para murid, beberapa instruktur fana kami menyalahgunakan posisi mereka. Selain itu, beberapa murid baru hanya lulus karena hubungan mereka dengan instruktur yang korup ini. Bahkan satu apel yang buruk dapat merusak seluruh kelompok, dan ini merusak prestis se-akademi. Tentu saja, kita tidak bisa begitu saja mempercayai kata-kata orang, tetapi untuk memastikan umur panjang akademi, saya merasa penyelidikan adalah suatu keharusan untuk menentukan ketidakbersalahan semua orang. Petik 2. Long Chen merenungkan kata-kata ini. Semua petinggi institut dewa tampaknya memiliki kebijaksanaan dan pandangan ke depan mereka sendiri. Apakah dia tertipu oleh apa yang dia lihat di permukaan? Zhao Yiong, majulah untuk ujian, kata seorang murid penegak hukum, membacakan sebuah gulungan. Bahwa Zhao Yiong melangkah maju. Begitu dia menekan tangannya ke batu pengujian, teriakan kaget terdengar. 107. Dia sudah berusia 107 tahun. Seseorang yang berusia di atas 80 tahun tidak diizinkan mengikuti tes untuk menjadi instruktur. Ada batasan usia pada instruktur baru dengan peringkat mortal. Itu karena instruktur baru ini harus melanjutkan kultivasi dan belajar mereka sendiri untuk maju ke peringkat manusia, bumi, dan surga. Seseorang yang kehilangan ketajaman dan dorongannya tidak dapat diterima untuk posisi ini. Itu karena institut dewa tidak ingin menghabiskan begitu banyak sumber daya pada instruktur peringkat mortal tanpa prospek masa depan. Karena yang pertama diuji ternyata curang, itu menyebabkan kegemparan. Zhao Yiong itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia mulai berkeringat dan dia mengepalkan tangannya. Pada saat ini, murid penegak hukum itu meraih pergelangan tangan Zhao Yiong, memaksa tangannya terbuka. Sebuah kristal kecil kemudian muncul, berkelap-kelip dengan cahaya berwarna darah. Rune tulang darah. Ini sering digunakan untuk tes usia curang. Apakah Anda pikir Anda akan bisa lolos sekali ini? Ejek murid penegak hukum itu. Seorang guru bumi berdiri dan berteriak dengan marah, betapa kurang ajarnya. Anda berani menipu. Suruh dia. Instruktur Mingze, jangan cemas. Biarkan mereka melanjutkan, kata guru surga Yunyang. Master bumi Mingze itu hanya bisa duduk. Longchen kemudian menatap Mingze dan tersenyum sedikit. Kesalahan orang ini jelas baginya. Oleh karena itu, masalahnya mungkin tidak sesederhana yang telah diumumkan. Tes sekali lagi berlanjut. Itu adalah tes yang sama seperti sebelumnya, tetapi sekarang diadakan untuk dilihat semua orang. Karena semua orang dapat dengan jelas melihat proses pengujian, tidak ada cara untuk menipu. Tiga orang tidak dapat mengangkat tombak yang berat, sementara tes pelet dan boneka kayu bahkan lebih kacau. Setengah dari orang-orang yang seharusnya lulus ujian ini sekarang gagal memenuhi persyaratan. Para murid gempar. Adapun instruktur di atas panggung, mereka juga menjadi gelisah. Instruktur itu Mingze berkata, Tuan surga, orang-orang ini terlalu penuh kebencian. Mereka harus dihukum berat. Tetapi melakukan tes ini di sini tidak baik untuk citra Institut Dewa. Jika kepala Institut mengetahuinya. Petik dua. Heaven Master Yun yang bertanya, Gambar apa? Apakah Institut Dewa memiliki citra tertentu? Itu tidak masalah. Tidak ada apapun tentang Institut Dewa yang tidak dapat ditunjukkan kepada semua orang. Jika kita melakukan kesalahan, maka kita harus mengakuinya dan memperbaikinya. Menyembunyikannya akan salah, bukan begitu. Ya, Tuan surga benar. Mingze mungkin seorang guru bumi yang disegani, tetapi statusnya jelas tidak cukup di hadapan guru langit Yun yang Melihat kegelisahan Mingze, Longchen tersenyum mengejek. Mingze ini pasti menyadari korupsi dan kecurangan ini. Jika penyelidikan mengejar siapa yang telah membantu orang-orang ini, dia mungkin akan terungkap. Instruktur lain di atas panggung juga bertindak tenang di permukaan, tetapi kegelisahan mereka tidak luput dari Longchen. Longchen tertawa di dalam dan menatap Heaven Master Yun yang, yang terakhir diam-diam mengeluarkan tumor. Seperti yang diharapkan, setelah mencapai level itu, tidak ada satu orang pun yang tidak mampu. Ini juga sesuai. Jika korupsi ini berlanjut, itu mungkin akan mencapai dasar seluruh akademi. Pada saat ini, giliran Longchen tiba. Dia dengan mudah mengambil tombak, menyebabkan beberapa orang berteriak kaget. Tombak itu sangat berat, namun Longchen mengambilnya seperti tidak ada apa-apa. Apalagi para murid, bahkan instruktur lainnya tercengang. Seberapa kuat tubuh fisiknya. Jika Longchen adalah pria berotot besar, mungkin mereka akan menganggapnya dapat dipahami. Tapi Longchen tidak terlihat begitu besar. Selanjutnya pelet menghindar dan memukul boneka kayu. Longchen dengan anggun melewati mereka. Penampilannya yang muda itu mengeluarkan teriakan kaget dari murid yang tak terhitung jumlahnya. Zhongling dan Zhongxiu juga bersorak keras untuknya. Meskipun mereka mendengar bahwa dia telah lulus dengan nilai penuh, menyaksikan secara pribadi itu adalah hal lain. Longchen melewati tanpa jeda. Pelet dan boneka tidak dapat menyentuh bahkan pakaiannya. Meskipun ada orang yang lulus dengan nilai penuh dalam ujian ini sebelumnya, jumlahnya masih sangat sedikit. Selanjutnya, mereka tidak melakukannya semudah Longchen. Keberuntungan juga menjadi faktor. Di sisi lain, Longchen telah lulus dengan nilai penuh dua kali, dan sambil terlihat sangat nyaman dalam hal itu. Itu sudah menunjukkan kepada semua orang apa itu kekuatan absolut. Bahkan Heaven Master Yun yang tergerak. Dari saat pertama dia melihat Longchen, dia tahu bahwa Longchen adalah orang yang sangat kuat. Tatapan tajamnya menyembunyikan niat membunuh yang menakutkan, jadi pengalaman bertarungnya pasti sangat besar. Namun, ketika Heaven Master Yun yang secara pribadi menyaksikan Longchen lewat, dia tahu bahwa yang terakhir tidak menggunakan keterampilan atau teknik pertempuran tertinggi. Sebaliknya, tampaknya naluri medan perang telah bergabung dengan jiwanya, memukau Master Surga. Sepertinya Institut Dewa telah mengambil harta karun. Ini harus dilaporkan ke kepala lembaga. Heaven Master Yun yang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Bab 2829 Niat Membunuh Longchen Ketika Longchen lulus ujian, semua murid bersorak. Mereka belum pernah melihat seni gerakan yang ramah dan anggun seperti itu. Itu adalah niat Longchen. Lagi pula, jika dia ingin melakukannya dengan baik di Akademi ini, bersikap rendah hati bukanlah jawabannya. Hanya dengan menunjukkan kekuatannya, Akademi akan memandangnya dengan baik, dan hanya dengan begitu mereka akan cenderung memberinya lebih banyak sumber daya. Kesempatan ini adalah kesempatan terbaiknya untuk sedikit pamer. Namun, meskipun dia dengan sempurna mengungkapkan kekuatannya, dia tampaknya tidak sengaja pamer. Tampilan kekuasaannya yang acuh tak acuh secara kebetulan memanifestasikan arogansi seorang ahli yang rendah hati. Bahkan jubah hitamnya yang compang kemping tidak menutupi aura heroiknya saat ini. Dia tampak sangat mencolok, karena setiap murid lain yang hadir mengenakan jubah putih. Bayangan Longchen lewat begitu mudah sangat mi karena betapa banyak orang yang gagal di hadapannya. Tenggorokan Zhongling dan Zhongxiu lelah karena teriakan itu, tetapi mereka terus bersorak. Pada akhirnya, semua orang menyelesaikan tes. Setengah dari mereka ditangkap dan dicurigai melakukan kecurangan. Namun, bagi sebagian dari mereka, tidak ada bukti bahwa mereka pernah melakukan kecurangan sebelumnya karena mungkin mereka telah melewati keberuntungan. Dengan demikian, mereka semua dibawa pergi untuk penyelidikan lebih lanjut. Orang-orang yang tersisa telah berlalu. Namun, mereka tidak tersenyum. Dibandingkan dengan Longchen, pajangan mereka mengerikan, meskipun mereka telah lewat. Setelah itu, Heaven Master Yun yang membagikan tablet dan jubah kepada instruktur baru. Ini melambangkan bahwa mereka secara resmi adalah instruktur Institut Dewa dan akan diberikan ketenaran dan kekayaan yang sesuai. Namun, ketika giliran Longchen, dia tidak menerimanya. Sebaliknya, dia berkata, Tuan Surga, Junior ini memiliki permintaan. Oh, apa itu? Tanya Tuan Langit Yun Yang. Apakah mungkin bagi saya untuk terus mengenakan pakaian saya daripada jubah instruktur? Tanya Longchen. Betapa kurang ajarnya. Anda baru saja dipromosikan. Beraninya kau membuat permintaan kasar seperti itu. Jubah ini adalah simbol status dan citra seorang instruktur. Instruktur harus mengenakan jubah dan lencana status mereka setiap saat sesuai dengan aturan Institut Dewa. Apakah Anda mencoba mengubah aturan Institut? Teriak guru bumi Mingze. Longchen mengerutkan kening. Apakah Mingze ini idiot? Dia sendiri belum bebas dari penderitaannya, tetapi dia datang untuk mencari masalah baginya. Jika itu masalahnya, maka junior ini harus dengan menyesal menyerah menjadi instruktur. Saya akan kembali ke Pil Institute untuk berkultivasi, kata Longchen. Jubah ini penting baginya. Dia tidak akan menggantinya, juga tidak akan memakai warna lain. Hitam adalah satu-satunya warna yang dia suka pakai. Ketika Longchen mengatakan ini, semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Jubah yang diberikan instruktur terbuat dari bahan terbaik. Adapun jubah hitam Longchen, itu terbuat dari bahan dari dunia fana dan sudah rusak parah. Mereka tidak terlihat jauh lebih baik daripada pakaian seorang pengemis. Apakah dia benar-benar menyerah untuk menjadi instruktur karena jubah itu? Apakah dia marah? Heaven Master Yun yang tersenyum dan menyerahkan lencana kepada Longchen. Dia tidak mengatakan apakah itu baik-baik saja atau tidak, jadi Longchen hanya mengambil lencana. Tuan Surga, bocah manja ini benar-benar mengabaikan aturan. Jika kita membiarkan orang seperti itu membesarkan murid-murid kita, bukankah seluruh institut dewa akan terbalik? Kami tidak dapat mendukung pengaruh yang tidak sehat seperti itu. Teriak Mingze. Pedang Longchen tiba-tiba keluar dari sarungnya. Setetes darah menetes ke lencana barunya, dan lencana itu terbang menuju Mingze. Aku, Longchen, menggunakan statusku sebagai instruktur untuk menantangmu dalam pertandingan hidup dan mati. Jika saya tidak memenggal kepala Anda dalam tiga kali pertukaran, saya secara pribadi akan memenggal kepala saya sendiri. Apakah kamu berani menerimanya? Longchen berteriak dengan gemuruh, suaranya penuh dengan niat membunuh berdarah. Mingze melihat lencana itu terbang ke arahnya, dan bahkan tanpa memikirkannya, dia menangkapnya. Namun, begitu dia melakukannya, ekspresinya berubah. Ada aturan di Institut Dewa. Jika dua orang memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan di antara mereka, duel darah dapat terjadi di antara mereka. Pihak yang ditantang dapat menerima atau menolak. Jika penantang membuang lencana berdarah mereka, tantangan itu secara resmi diterima jika pihak yang ditantang menerimanya. Di saat pusing, dia telah menangkap lencana Longchen. Oleh karena itu, semuanya menjadi sunyi senyap. Kamu menerima tantanganku. Lalu aku harus meminta Heaven Master Yun yang untuk menjadi saksi duel kita. Mari kita bertarung hidup dan mati di sini sekarang, kata Longchen dengan dingin. Longchen tidak keberatan membunuh Mingze di sini karena yang terakhir telah berulang kali menargetkannya. Jika dia bisa membunuh Mingze, itu pasti akan menunjukkan gengsinya. Setelah mengalami kehancuran yang kejam dari benua surga bela diri, Longchen tahu betapa pentingnya waktu. Dia tidak berniat membuang waktu diseret oleh orang-orang yang tidak berotak. Setiap sedikit waktu yang terbuang adalah kehilangan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Ketika saatnya tiba, harga harus dibayar. Saat itu, suara misterius itu terus-menerus menekannya, menyuruhnya untuk bergegas. Longchen tidak pernah tahu apa maksudnya. Namun, setelah pertempuran benua surga bela diri, dia benci bahwa dia telah membuang begitu banyak waktu. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia tidak akan menyanyiakan kesempatan sedikitpun. Mungkin benua surga bela diri tidak akan dihancurkan, dan begitu banyak orang tidak akan mati. Setelah naik, dia bersumpah untuk tidak membuang waktu. Namun, selalu ada orang yang mencoba memperlambatnya dan menghalangi jalannya. Oleh karena itu, Longchen saat ini telah menempatkan Mingze dalam daftar orang yang harus dibunuhnya. Meskipun aura Mingze sangat kuat, dengan alamnya yang tahu seberapa jauh lebih tinggi dari Longchen, dia tidak lebih dari seorang pembuat pensil, bukan petarung sejati. Karenanya, Longchen yakin akan membunuhnya. Baik para murid dan instruktur lainnya tercengang. Longchen ini menakutkan. Jika dia tidak membunuh Master Bumi ini dalam tiga langkah, dia akan bunuh diri. Itu terlalu kejam, bukan? Kamu, aku. Mingze panik. Melihat tatapan dingin Longchen, dia merasa seperti binatang purba sedang menatapnya. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Alasan mengapa Mingze bisa mencapai tingkat prestisenya saat ini adalah karena saat itu, dia telah mengumpulkan banyak pengalaman dan pengetahuan. Namun, setelah menjadi guru bumi, dia menjadi nyaman. Tidak diketahui sudah berapa tahun sejak terakhir kali dia bertarung dengan seseorang. Sekarang, dia takut. Apa? Apa kamu menyesal menerima lencana ku? Jika Anda ingin mengingkari, menurut aturan Institut Dewa, Anda harus enyah. Bertarung atau enyah lah, pilihanmu, kata Longchen. Hati semua orang berdebar. Mereka menatap Mingze. Pertarungan hidup dan mati antara dua instruktur. Mungkin sepanjang sejarah Institut Dewa, hal seperti itu hanya terjadi beberapa kali, bukan. Bab 2830 Grup Elit Institut Dewa Longchen mengarahkan pedangnya ke Mingze, dan tekanan mental yang tak terlihat tiba-tiba menguncinya, menyebabkan rambut Mingze berdiri. Tekanan mental ini tidak terkait dengan kekuatan spiritual. Itu semacam keinginan, tekat untuk membunuh. Kehendak Longchen ini telah ditempa melalui pembantaian tanpa akhir. Mingze belum pernah mengalami pertempuran berdarah seperti itu sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, semua terornya terseret keluar dari hatinya oleh tekanan ini. Meskipun dia mencoba untuk menekannya, wajahnya memutih. Teror di matanya tidak disembunyikan sedikitpun, semua orang bisa melihatnya. Seorang guru bumi sebenarnya ketakutan. Para murid gempar. Masa lalu seperti apa yang dimiliki Longchen? Mengapa dia begitu menakutkan? Apakah dia benar-benar pendatang baru? Heaven Master Yun yang berkata, Instruktur Longchen, karena Anda telah menerima lencana, status Anda saat ini adalah seorang instruktur. Meskipun instruktur dapat menyelesaikan perselisihan mereka secara pribadi, pertempuran ekstrim seperti itu harus melalui penyelidikan, dan kepala institut harus menyetujuinya. Tantangan langsung Anda ini dapat ditolak oleh instruktur Mingze. Selanjutnya, pertandingan hidup dan mati membutuhkan permusuhan yang tidak dapat didamaikan antara kedua belah pihak. Tindakan Anda tidak sesuai dengan aturan. Petik 2 Mendengar ini, Mingze langsung rileks, dan beban berat jatuh dari pundaknya. Namun, dia masih berkata, Longchen, karena Anda masih muda, saya tidak akan berdebat dengan Anda tentang sifat terburu-buru Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya takut pada anak kecil yang kifananya belum mundur? Di Institut Dewa, semua hal sesuai dengan aturan, terutama untuk instruktur. Anda harus menjadi contoh, tetapi siapa yang akan mengikuti jejak seseorang yang kekanak-kanakan seperti Anda? Betapa menggelikan. Dia mengatakan hal-hal ini untuk menyelamatkan sedikit muka. Namun, dengan mengatakan ini, dia secara tidak sengaja memberitahu semua orang bahwa dia takut. Aku, Longchen, datang ke Akademi Cakrawala Tinggi untuk berkultivasi. Saya memiliki banyak hal penting yang harus dilakukan, dan saya tidak punya waktu untuk disiasiakan oleh orang bodoh seperti Anda. Saya tidak peduli jika Anda bertengkar dan bersaing dengan orang lain, saya juga tidak ingin ikut campur dalam permainan kekanak-kanakan Anda. Tetapi siapapun yang menghalangi kultivasi saya adalah musuh saya. Kebodohan Anda dapat membuat saya kehilangan nyawa saya di masa depan, jadi saya akan membayar harga berapapun untuk melenyapkan Anda. Untungnya, hidup Anda selamat kali ini, tetapi itu tidak berarti Anda akan seberuntung lain kali, kata Longchen dengan dingin. Betapa kurang ajarnya. Kamu, Mingze, meraung dengan marah. Tetapi kemarahan ini tidak lebih dari sebuah tindakan. Dia setidaknya harus terlihat tangguh di depan semua orang. Mari kita akhiri topik ini di sini. Sebagai instruktur, setiap tindakan Anda dapat memengaruhi masa depan murid-murid kami. Perhatikan kata-kata dan tindakan Anda. Pastikan Anda memenuhi status Anda sebagai instruktur, kata Heaven Master Yun Yang. Dia tidak ingin konflik mereka berkembang lebih jauh. Kepada Longchen, dia berkata, mengenakan jubah kami adalah aturan Institut Dewa. Itu tidak bisa diubah dengan mudah. Kalau tidak, tanpa aturan, seluruh akademi akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Namun, aturan sudah mati. Orang bisa mengubahnya. Tetapi apakah mereka dapat diubah atau tidak tergantung pada kekuatan orang tersebut? Longchen, Anda adalah orang dengan potensi terbesar yang pernah saya lihat. Sebagai guru surga, saya tidak ingin bakat seperti itu pergi. Itu akan menjadi kerugian bagi Institut Dewa. Petik 2 Namun, selanjutnya Anda akan mengatakannya, kan? Longchen tersenyum. Heaven Master Yun yang tersenyum dan mengangguk. Namun, aturan tetap aturan. Mereka tidak dapat diubah secara acak. Jika Anda menginginkan pengecualian, saya dapat memberi Anda kesempatan. Jika Anda menangkap kesempatan ini, Anda dapat mempertahankan gaya Anda. Petik 2 Tuan Surga, Mingzhe dan yang lainnya segera mengangkat untuk menunjukkan bahwa mereka tidak setuju. Jika pintu belakang ini dibuka, bukankah Institut Dewa akan dilemparkan ke dalam kekacauan? Jika semua instruktur diberi perlakuan khusus, bagaimana mereka akan mengendalikan para murid? Heaven Master Yun yang melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka diam. Dia melanjutkan, instruktur Mingzhe memiliki sekelompok elit di bawah pemerintahannya. Mereka terkenal bahkan di seluruh akademi. Semua instruktur memandang Mingzhe dengan aneh ketika mereka mendengar ini. Adapun Mingzhe, wajahnya seperti babi. Tuan Surga, saya, Mingzhe mencoba menjelaskan, tetapi Tuan Surga Yun yang memotongnya. Grup elit ini terdiri dari para elit dari berbagai daerah. Mereka sudah berada di Institut Dewa selama lebih dari satu tahun sekarang, tetapi tingkat kemajuan mereka hampir tidak bisa dilewati. Elit grup ini memiliki 36 orang. Jika Anda dapat memimpin 10 dari orang-orang itu ke peringkat surgawi tingkat manusia dalam waktu satu bulan, saya akan membantu Anda menyelesaikan masalah Anda. Petik 2 Pada saat ini, Long Chen dengan jelas melihat senyum santai Mingzhe. Senyum itu mengatakan segalanya. Sepertinya ini bukan tugas yang mudah, kata Long Chen. Tuan Surga Yun yang mengangguk. Tentu saja, jika Anda ingin mengubah tradisi yang telah berlangsung puluhan ribu tahun, bagaimana bisa begitu mudah? Kalau tidak, jika kepala institut menyalahkan saya, saya akan berada dalam masalah. Petik 2 Baik, saya akan mencobanya, kata Long Chen. Jika kamu setuju dengan ini, kamu tidak bisa mengingkari. Surga Guru Yun yang menggelengkan kepalanya. Ini bukan permainan. Ini berkaitan dengan prestise aturan institut dewa. Jika Anda menerima dan menang, Anda dapat mengubah aturan. Jika Anda gagal, Anda akan menerima hukuman dari aturan. Anda tidak bisa hanya mengatakan Anda menolak untuk melakukannya dan pergi. Kalau tidak, saya tidak perlu mengambil risiko dihukum oleh kepala institut untuk memberi Anda kesempatan ini. Saya telah mengeluarkan ketulusan institut dewa. Tidakkah kamu pikir kamu harus menunjukkan ketulusanmu juga? Petik 2 Berapa umur orang-orang ini? Bagaimana bakat mereka? Basis kultivasi mereka? Tanya Long Chen. Dia tidak bodoh. Tugas ini pasti pada tingkat kesulitan yang menantang. Atau Ming Zhe tidak akan tersenyum begitu senang. Mereka semua masih sangat muda. Mereka diterima tahun lalu, dan bakat mereka semuanya di atas rata-rata. Basis kultivasi mereka berada di alam transendensi fana akhir. Petik 2 Sudah setahun, tetapi mereka tetap berada di alam transendensi fana akhir. Anda tidak akan meminta saya untuk mengajar sekelompok babi, bukan? Tanya Long Chen. Tuan surga Yun yang tertawa. Tentu saja tidak. Namun, murid-murid ini semua memiliki latar belakang tertentu. Mereka semua malas. Meskipun mereka sendiri tidak kuat, mereka cukup temperamental. Mereka hanya di sini sebagai penyepuhan untuk akademi. Di bulan lain, periode penyepuhan itu berakhir, dan mereka akan pergi. Di mata banyak orang, mereka adalah sekelompok orang yang tidak bisa diselamatkan. Jika Anda dapat memimpin sebagian dari mereka ke peringkat surgawi, saya akan menyelesaikan masalah Anda. Selanjutnya, jika Anda berhasil, saya akan meminta kepala institut untuk memberi Anda hak istimewa yang lebih besar. Selama Anda memiliki kemampuan, Anda bisa melakukan apa saja. Degat institute selalu memandang orang-orang dengan bakat dengan baik. Tetapi prasyaratnya adalah bakat Anda harus cukup untuk menarik perhatian kepala institut. Petik 2. Mereka malas dan temperamental. Haha, kebetulan saya ahli dalam menyembuhkan penyakit seperti itu. Saya menerima tugas ini. Long Chen tersenyum. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat langka baginya. Tunjukkan kepada saya apa yang sulit diajarkan oleh siswa. Jika mereka menolak untuk tumbuh, saya akan menghancurkannya dan membangunnya kembali menjadi sesuatu yang baru. Ada secercah kejam di mata Long Chen saat ini.